Ada apa gugatan Mr. Genius dibatalkan? Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya, hingga kini kasus Tangmonida belum juga ada kejelasan buku. Bahkan, semua gugatan dan bukti-bukti yang diberikan Mr. Genius ditangguhkan dan dibatalkan pihak pengadilan Thailand. Mr. Genius merupakan orang paling terdepan di Thailand dalam mencari keadilan hukum bagi Tangmonida. Namun, hingga saat ini upaya Mr. Genius untuk mencari keadilan kasus meninggalnya Tangmonida tersebut belum juga membuahkan hasil. Pihak pengadilan Thailand sepertinya belum menerima apa yang menjadi bukti dan gugatan Mr. Genius mengenai kasus Tangmonida. Terbaru, dikutip teras Gorontalo dari Nation.tv, Jumat 17 Juni 2022. Pihak pengadilan Thailand menolak semua bukti dari Mr. Genius untuk kasus meninggalnya Tangmonida. Juga telah ditangguhkan semua gugatan. Jaksa Provinsi Nontaburi yakni Supapon Nipawani langsung menyikapi sejumlah bukti dan gugatan Mr. Genius kepada lima tersangka kasus kematian Tangmonida. Mr. Genius atau Acaria merupakan Presiden Klub Bantuan Korban Kejahatan Thailand yang mengajukan gugatan kepada lima tersangka kasus Tangmonida. Menurut Mr. Genius, lima tersangka kasus meninggalnya Tangmonida sengaja menyembunyikan bukti dan dia yakin bahwa Tangmonida sengaja dibunuh. Kendati bukti-bukti dan gugatan dari Mr. Genius dibatalkan pihak pengadilan Thailand. Namun pihak pengadilan tetap melakukan pemeriksaan atas beberapa bukti itu pada tanggal 20 Juli mendatang. Jaksa Supapon Nipawani mengatakan, pihaknya bertindak dalam kasus Tangmonida ini atas nama negara Thailand. Sebab menurut Supapon Nipawani, pihak yang seharusnya mengajukan gugatan kasus kematian Tangmonida ini adalah ibunya Ibu Panida. Tapi kata Supapon Nipawani, Ibu Tangmonida tidak berani menggugat dan hanya mewakilkan kepada Mr. Genius dan itu adalah hak jaksa untuk menghentikan kasus. Dimana kasus kematian Tangmonida yang ibunya menugaskan perwakilan hukum untuk menggugat dirinya sendiri. Jika pengadilan memutuskan dan menolak kasus tersebut, hal ini akan menyebabkan perkara yang diajukan oleh JPU sebagai penggugat juga batal. Untap Supapon Nipawani Dia mencontohkan seperti permohonan gugatan dengan No. 6202 per 38 bahwa ahli wari atau Ibu Tangmonida mengajukan sendiri untuk menghancurkan barang bukti dalam kasus sang artis. Untuk itu, pengadilan kata Supapon Nipawani memutuskan bahwa penghancuran barang bukti merupakan pelanggaran terhadap negara Thailand. Dan pada akhirnya pengadilan Thailand menolak semua tuduhan dalam kasus meninggulannya Tangmonida ini. Bebernya Supapon Nipawani menjelaskan, penggugat seperti Mr. Genius bukanlah korban hukum yang berwenang untuk menuntut terdakwa atas tindak pidana seperti kasus kematian Tangmonida ini. Ketika penggugat tidak memiliki kekuatan untuk menuntut seperti Mr. Genius atas pelanggaran kasus Tangmonida ini, maka dari itu kasus harus dibatalkan dan diberhentikan. Pungkas Supapon Nipawani, Jaksa Thailand Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.